Jalum selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beristirahat dan pada pagi yang baru ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita kita akan terlebih dahulu merenungkan sebagian darah firman Tuhan dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab YSKL pasal ke enam ayatnya yang ke sepuluh demikian bunyi firman Tuhan dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka judul renungan pada pagi ini yaitu ketahuilah bahwa akulah Tuhan judul dari renungan hari ini jelas menggambarkan penekanan yang dicatat di dalam kitab YSKL dimana setiap pemberitaan penghukuman selalu diakhiri dengan kalimat mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ini ada di ayat yang ketujuh 19, 13, dan 14 suatu penghukuman dari Allah bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu kejam melainkan dalam hal ini Allah menunjukkan bahwa dirinya pribadi adalah kasih sekaligus adil kasih Allah tidak ingin membiarkan bangsa pilihnya terus tenggelam di dalam kesalahan yang sama Allah tidak akan pernah membiarkan umat tebusannya tetap hidup di dalam dosa tetapi Allah sekaligus adil karena setiap pelanggaran yang dilakukan umatnya itu memiliki konsekuensi dan itu pun harus ditanggung oleh umatnya penghukuman Allah bukanlah akhir dari segalanya Allah yang turun tangan dalam menyatakan penghukuman atas bangsanya mengharapkan bangsanya mengangkat tangan bukan hanya untuk menyerah tetapi untuk berserah ketidaktaatan yang harus berakhir dengan penghukuman menjadi bukti bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya omong kosong seperti di dalam ayat 10 yang tercatat bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang cakap angin tetapi ketika Allah menyatakan keadilannya disitulah bangsanya menyadari bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang nyata dan kebenarannya tidak dapat dikompromikan Tuhan pasti akan menghukum dosa dan semua perbuatan jahat yang menentangnya marilah kita memandang Tuhan kepada Allah yang kasih juga adil Allah yang begitu mengasihi kita dan tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam dosa tetapi disamping itu dia adalah Allah yang adil dalam memberikan teguran atas kesalahan yang diperbuat oleh umatnya selagi ada kesempatan mari kita datang kepada Tuhan bertobat dari dosa kita dan kembali kepadanya biarlah hidup kita menyadari dan mengetahui akan Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh sekaligus menguatkan dan menegur kita bahwa setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu mempunyai satu konsekuensi atau akibat yang harus kita tanggung kiranya firman Tuhan ini sekaligus memberikan kepada kita pencerahan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita selamat beraktifitas, selamat bekerja Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin